Linlong dengan mudah mendekati pihak lain. Dengan satu pandangan, Linlong dengan jelas melihat wajah pihak lain. Seperti yang dia duga, orang ini adalah guru Duyue, Penatua Chen. Menggunakan kehendak ilahi, Linlong menemukan bahwa tidak ada orang lain di sekitarnya. Jelas sekali bahwa Penatua Chen tidak mempedulikannya sama sekali. Itu sebabnya dia datang menemuinya sendirian. Linlong segera muncul di depan pihak lain. Tindakan ini membuat Penatua Chen sangat ketakutan. Lagi pula, dia tidak memperhatikan orang lain di sekitarnya sekarang. Siapa yang mengira orang seperti itu tiba-tiba melompat keluar? Siapa kamu? Penatua Chen bertanya dengan dingin sambil menatap Linlong. Saat ini, Linlong tidak bertopeng. Ditambah dengan fakta bahwa Linlong masih sangat muda, Penatua Chen sejenak berpikir bahwa Linlong bukanlah orang yang menukar poin kontribusi. Elder Chen, saya adalah orang yang Anda cari untuk bertukar poin kontribusi, kata Linlong acuh-ta'acuh. Anda adalah orang yang menukar poin kontribusi. Penatua Chen tidak bisa menahan diri untuk tidak mengerutkan kening ketika dia mendengar kata-kata Linlong. Itu benar. Linlong mengangguk. Siapa orang di belakangmu? Tolong minta dia keluar. Nada suara Penatua Chen terdengar berat. Penatua Chen percaya bahwa ada seseorang di belakang Linlong. Jika tidak, tidak akan mudah untuk menjatuhkan Duyue. Tetua Chen, tebakanmu salah. Aku sendirian sepanjang waktu. Linlong tersenyum acuh-ta'acuh. Kamu sendirian, Anda sendiri yang bisa menjatuhkan murid saya, Duyue. Penatua Chen mendengus dengan nada menghina. Bukan hanya Duyue, bahkan kamu bukan tandinganku, kata Linlong. Hahaha, apakah anak muda zaman sekarang sangat suka bercanda. Penatua Chen tidak bisa menahan tawa. Kemudian, dia mengganti topik dan berkata dengan dingin, Baiklah, aku akan menjatuhkanmu. Orang itu tidak akan keluar dan melepaskan Duyue. Dengan itu, Penatua Chen segera mengaktifkan teknik iblisnya. Dia sama sekali tidak peduli dengan Linlong. Oleh karena itu, dia tidak mengaktifkan api rohaninya dan hanya dengan santai menamparkan telapak tangannya. Melihat aura iblis datang ke arahnya, Linlong juga dengan santai menamparnya. Serangan telapak tangan itu mendarat. Kedua belah pihak sepertinya menemui jalan buntu. Nak, kamu memang punya kemampuan, kata Penatua Chen dengan ekspresi terkejut. Elder Chen, saya menyarankan Anda untuk mengeluarkan api spiritual dan seni iblis Anda yang paling kuat. Jika tidak, akan sangat terlambat bagi Anda untuk menyesalinya nanti, kata Linlong. Cek-cek, sudah terlambat untuk menyesal. Penatua Chen terus mencibir. Saat dia berbicara, dia sekali lagi mengaktifkan teknik iblisnya. Meskipun dia mengejek Linlong, dia tidak berani meremehkan Linlong terlalu banyak karena langkah sebelumnya. Jadi kali ini, dia menggunakan Black Bond Palem. Dalam sekejap, aura iblis yang bercampur dengan tulang hitam yang tak terhitung jumlahnya hancur menuju Linlong. Linlong tahu bahwa akan sangat sulit baginya untuk mendapatkan keuntungan dari lawannya dengan seni iblisnya. Oleh karena itu, dia segera menggunakan Metal Spirit Flames miliknya. Dalam sekejap, api roh emas yang tampak seperti logam terbakar bertemu dengan kekuatan telapak tangan Penatua Chen. Melihat api spiritual Linlong, wajah Penatua Chen segera berubah. Tentu saja, yang paling mengejutkannya adalah Linlong tidak menggunakan seni iblis sama sekali. Bang! Penatua Chen terkejut melihat Penatua Chen dikirim terbang. Setelah Linlong mengungkapkan kekuatannya yang sebenarnya, bagaimana Penatua Chen bisa menjadi tandingannya? Setelah jatuh ke tanah, Penatua Chen langsung memuntahkan setegup darah. Jelas sekali dia menderita cedera parah. Siapa sebenarnya kamu? Beraninya kamu menyelinap ke dalam sekte suci kami dan mengembangkan seni iblis hingga tingkat seperti itu? Penatua Chen, yang sedang berjuang untuk berdiri, bertanya dengan kaget. Serangan telapak tangan seperti itu segera membuat Penatua Chen menyadari bahwa kekuatan Linlong berada di atas kekuatannya. Dalam keadaan seperti itu, dia secara alami sangat terkejut bahwa Linlong benar-benar bisa mengembangkan seni iblis ke tingkat seperti itu. Penatua Chen juga mengetahui bahwa setelah bertahun-tahun berada di sekte iblis, hanya ada sedikit orang yang memiliki kemampuan untuk mengembangkan seni iblis mereka hingga tingkat ini sambil mengembangkan metode budidaya lainnya. Saya Linli, murid dari Stone Coortyard. Sebelum memasuki altar utama, saya berada di pasukan elang melonjak, kata Linlong acuh tak acuh. Dia sudah tidak berniat membiarkan Penatua Chen pergi, jadi dia tentu saja tidak mau repot-repot menyembunyikannya darinya. Kamu adalah Linli itu. Sebelumnya, samar-samar aku merasa kamu tidak sederhana. Saya tidak berpikir bahwa saya akan menebak dengan benar. Mendengar kata-kata Linlong, Penatua Chen kembali terkejut. Baiklah, hentikan omong kosongmu. Cepat bawa aku menemui Lu Lingling, nada suara Linlong tiba-tiba berubah. Membawamu menemui Lu Lingling, Anda terlalu banyak berpikir. Saat dia berbicara, Penatua Chen sekali lagi mengaktifkan seni iblisnya. Meskipun Linlong kuat, jika dia menggunakan kekuatan penuhnya, dia mungkin masih memiliki peluang. Pada saat itu, bahkan jika dia tidak bisa mengalahkan Linlong, dia masih bisa melarikan diri. Justru karena itulah dia melakukan perjuangan terakhir. Kali ini, dia langsung menggunakan api rohaninya. Dalam sekejap, aura iblis yang dia serang membawa api hitam yang aneh. Namun, bagaimana mungkin Linlong, yang kekuatannya telah mencapai alam Raja Beladiri, peduli dengan api spiritual semacam ini. Dia menggunakan kekuatan penuhnya untuk mengaktifkan api spiritual logam dan sekali lagi dengan mudah menjatuhkan Linlong ke tanah. Pada saat ini, Penatua Chen akhirnya melihat kesenjangan antara dia dan Linlong. Siapa sebenarnya kamu? Bagaimana kamu bisa begitu kuat di usia muda? Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak bertanya lagi. Menurutnya, dengan kekuatan sekuat itu, Linlong pasti bukan siapa-siapa di daratan mutian. Linlong tidak bisa diganggu olehnya. Sebaliknya, dia langsung berkata, cepat bawa aku menemui Lu Lingling. Mustahil, kata Penatua Chen dengan dingin. Dia bukan seorang pengecut yang akan menyerahkan kartu truf terakhirnya begitu dia tertangkap. Linlong juga tidak mau membuang-buang nafas. Dia secara langsung membatasi tubuh Penatua Chen. Segera, Penatua Chen, yang tidak tahan dengan siksaan pembatasan, hanya bisa membawa Linlong ke tempat dia memenjarakan Lu Lingling. Dengan kata lain, itu berada di sebuah gua di dekatnya. Sebelumnya, alasan mengapa Penatua Chen tidak membawa serta Lu Lingling adalah untuk melindungi orang di belakang Linlong. Dia tidak menyangka bahwa dia tidak akan menjadi tandingan Linlong. Linlong tidak muncul di depan Lu Lingling. Setelah memastikan bahwa orang di gua batu itu adalah Lu Lingling, dia melepaskan raging flame bis dan membiarkannya menyelamatkan Lu Lingling. Sedangkan untuk dirinya sendiri, dia langsung pergi bersama Penatua Chen. Alasan mengapa dia melakukan ini secara alami karena dia tidak ingin Lu Lingling mengetahui kekuatannya. Linlong tidak langsung membunuh Penatua Chen. Sebaliknya, dia membawa Penatua Chen ke tempat dia memenjarakan Du Yue. Segera, Du Yue melihat gurunya, Penatua Chen. Du Yue tentu saja sangat terkejut. Dia tidak menyangka bahkan tuannya akan menjadi tawanan Linlong. Pada titik ini, Penatua Chen mulai memohon kepada Linlong. Dia mengatakan bahwa selama Linlong melepaskan mereka, dia akan memberikan semua barang berharganya kepada Linlong. Tidak hanya itu, dia tidak akan pernah melawan Linlong. Linlong tidak peduli dengan kondisi seperti itu. Oleh karena itu, dia langsung mengabaikan mereka berdua dan berjalan keluar dari Gua Batu. 992 Lu Lingling, yang diselamatkan, tentu saja bertanya-tanya siapa yang menyelamatkannya, jadi dia bertanya pada Flambis beberapa kali, menanyakan siapa yang menyelamatkannya, tetapi Flambis tidak bisa menjawabnya. Pada akhirnya, Lu Lingling hanya bisa menyerah pada pertanyaan ini dan kembali ke markas Sekte Iblis. Adapun Flambis, setelah mengikuti Lu Lingling selama beberapa waktu, dia memastikan bahwa Lu Lingling tidak dalam bahaya, jadi dia meninggalkan Lu Lingling dan pergi mencari Linlong. Lu Lingling secara alami ingin mengikuti di belakang Flambis dan menemukan orang yang menyelamatkannya, tetapi Flambis tidak memberinya kesempatan untuk mengikuti. Setelah beberapa lompatan, dia sudah meninggalkannya. Masalah ini secara alami menjadi simpul di hati Lu Lingling, tetapi dia tidak tahu siapa orang itu, jadi dia hanya bisa mengubur pertanyaan ini di dalam hatinya. Setelah kembali ke markas Sekte Iblis, Linlong secara alami mulai memburu roh jahat. Setelah teknik Iblis Jing Suan tidak bisa merasakannya, dia pada dasarnya tidak dalam bahaya. Tentu saja, setelah sekian lama, seseorang akan memberi tahu tim penegah hukum selama transaksi, tetapi ketika orang-orang itu datang, Linlong pada dasarnya akan pergi. Bahkan jika mereka bisa datang tepat waktu, Linlong akan segera meninggalkan mereka. Waktu berlalu dengan cepat, dan tujuh atau delapan hari berlalu. Pada saat ini, ekspresi wakil ketua Sekte dan tetua penegah hukum menjadi semakin tidak sedap dipandang. Ini karena Lu Lingling yang hilang segera kembali, tetapi Penatua Chen menghilang lagi. Tak hanya itu, Du Yue yang sebelumnya hilang masih belum ditemukan. Dengan hal seperti itu terjadi di Sekte Iblis mereka, wakil ketua Sekte, tetua penegah hukum, dan yang lainnya secara alami sama cemasnya seperti semut di wajan panas. Lu Lingling tidak mengungkapkan siapa yang menangkapnya. Alasannya tentu saja karena hilangnya Penatua Chen. Jika Lu Lingling mengungkapkan masalah ini, wakil pemimpin Sekte dan yang lainnya pasti akan mencurigainya lagi. Jadi, dia sebaiknya tidak mengatakan apapun dan mengubur masalah ini di dalam hatinya. Tanpa disadari, beberapa hari telah berlalu. Dalam beberapa hari ini, selain Penatua Chen, Du Yue, dan yang lainnya masih hilang, tidak ada hal menarik lainnya yang terjadi. Namun, pada malam itu, di tengah suasana tenang ini, sebuah berita yang sangat mengejutkan menyebar di kalangan murid aliran sesat. Artinya, seseorang menyebarkan berita bahwa Jing Suan dianiaya di depan umum di Gua Iblis Surgawi. Malam itu, sekelompok murid Sekte Setan sedang minum di sebuah kedai minuman. Setelah minum beberapa saat, seorang murid Sekte Iblis yang selalu diejek oleh orang lain tiba-tiba berdiri. Dia mengatakan sesuatu yang mengejutkan, Kalian selalu meremehkanku, Guo Xing, tapi kalian tidak tahu bahwa aku, Guo Xing, mengetahui sesuatu yang kalian tidak tahu. Cek-cek, Guo Xing, kamu hanya seorang pengecut. Apa yang kamu miliki yang tidak kami ketahui? Seseorang tertawa dari samping. Benar, benar, beberapa orang lainnya juga ikut mengejek Guo Xing. Kata-kata ini membuat Guo Xing semakin marah. Wajah dan lehernya memerah ketika dia berkata, Apakah kamu percaya bahwa aku akan membuatmu takut sampai mati jika aku memberitahumu? Melihat Guo Xing seperti ini, pria jangkung dan kurus yang menyaksikan Linlong memukul Jing Xuan di depan umum bersama Guo Xing segera mengerutkan kening dan berkata, Guo Xing, kamu minum terlalu banyak. Omong kosong apa yang kamu ucapkan. Situasi seperti itu langsung membuat mata orang-orang di sebelahnya berbinar. Mereka merasa bahwa kedua orang ini mungkin benar-benar mengetahui informasi yang mengejutkan. Maka, beberapa orang mulai memprovokasi Guo Xing lagi. Guo Xing, jika memang ada hal seperti itu, katakan saja. Jika kamu tidak mengatakannya, maka kamu pengecut. Bagaimana Guo Xing bisa menahan kata-kata seperti itu? Dia segera berkata, Yang ingin saya katakan adalah kakak senior Anda Jing Xuan Dianyaya di Gua Setan Surgawi. Kakak senior Jing Xuan Dianyaya. Cek-cek, Guo Xing, kamu benar-benar berani menyebarkan rumor seperti itu. Apakah kamu tidak takut kakak senior Wu Xin akan menimbulkan masalah bagimu? Seseorang tidak bisa tidak mengatakannya. Yang lain juga menganggupkan kepala. Dalam pandangan mereka, hal seperti itu tidak akan pernah terjadi, dan Guo Xing hanya mengatakan hal yang tidak masuk akal setelah minum. Kalian tidak percaya padaku. Jika kamu tidak percaya padaku, kamu bisa bertanya pada Qian Seng. Qian Seng menyaksikannya bersamaku hari itu. Tidak hanya Qian Seng, beberapa orang lainnya juga menyaksikannya. Guo Xing mau tidak mau menunjuk pria jangkung dan kurus itu. Orang itu jelas adalah Qian Seng yang dia bicarakan. Kata-kata Guo Xing telah menyebabkan ekspresi Qian Seng berubah menjadi jelek. Sekarang Guo Xing menunjuk ke arahnya, dia tiba-tiba berdiri dan mengerutkan alisnya dengan erat. Guo Xing, kamu tidak bisa minum lagi. Kembalilah bersamaku. Saat dia berbicara, dia meraih Guo Xing dan menariknya keluar kamar. Namun, Guo Xing sepertinya takut orang lain tidak mengetahuinya dan meninggikan suaranya. Qian Seng, kenapa kamu lebih penakut dariku? Hari itu, kamu dengan jelas melihat kakak senior Jing Suan dipukul oleh orang yang menukar poin kontribusi denganku, tapi sekarang kamu tidak berani mengakuinya. Saat Guo Xing meninggikan suaranya, semua orang dikedai menajamkan telinga ketika mendengar apa yang dia katakan. Jing Suan dipukul di depan umum oleh orang yang menukar poin kontribusi dengannya. Pertanyaan seperti itu muncul di benak setiap orang. Ada pun orang lain yang berada di meja yang sama dengan Guo Xing, mereka merasa bahwa kata-kata Guo Xing mungkin benar. Jika itu tidak benar, Qian Seng tidak akan terlalu gugup. Takut Guo Xing menyebarkan berita itu, Qian Seng langsung menamparkan bagian belakang kepala Guo Xing dan menjatuhkannya. Kemudian, dia tersenyum pada orang lain di sekitarnya. Guo Xing minum terlalu banyak. Jangan percaya kata-katanya. Aku akan mengirimnya kembali dulu. Setelah berbicara, dia langsung menarik Guo Xing keluar. Begitu mereka berdua pergi, yang lain di meja yang sama langsung meledak. Lihatlah Guo Xing dan Qian Seng. Kakak senior Jing Suan benar-benar dipukul oleh orang yang menukar poin kontribusi. Orang yang memperdagangkan poin kontribusi bisa tetap tidak terluka di bawah serangan begitu banyak orang dari tim penegah hukum. Dia jelas tidak lemah. Jadi, hal seperti itu sangat mungkin terjadi. Jika memang begitu, bukan kakak senior Jing Suan akan meledak. Anda harus tahu bahwa bahkan kakak senior Wu Xin tidak dapat memegang tangannya sebelumnya, tetapi sekarang dia dipukul di depan semua orang. Bukan hanya kakak senior Jing Suan. Saya yakin kakak senior Wu Xin juga akan segera meledak. Lagi pula, suara Guo Xing tadi cukup keras. Saya yakin semua orang di kedai mendengarnya. Apapun yang terjadi, kita tidak boleh terlibat dalam kekacauan ini. Kalau tidak, jika kakak senior Jing Suan dan kakak senior Wu Xin datang mencari kita, kita akan mendapat masalah. Aku tidak tahu apakah kita akan mendapat masalah atau tidak. Bagaimanapun, Guo Xing pasti akan mendapat masalah. Di saat yang sama, semua orang di kedai juga mulai berdiskusi. Ini adalah berita yang luar biasa. Terlepas dari apakah itu benar atau tidak, itu pasti akan memicu pemerintahan teror di antara para murid Sekte Iblis. Gosip menyebar dengan sangat cepat. Tidak butuh waktu lama bagi Wu Xin, yang berada di bagian lain dari markas Sekte Iblis, untuk mendengar berita tersebut. Begitu dia mendengar berita itu, wajahnya menjadi gelap. Apa? Jing Suan dipukul di depan semua orang oleh orang yang memperdagangkan poin kontribusi. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak berteriak. Itu adalah seorang murid bernama Guo Xing yang minum terlalu banyak dan mengatakannya di kedai minuman. Meskipun dia minum terlalu banyak, menilai dari situasi di tempat kejadian, apa yang dia katakan kemungkinan besar benar, seorang murid Sekte Iblis yang lewat informasi ini segera disampaikan kepada Wu Xin. Begitu dia mendengar bahwa itu benar, wajah Wu Xin secara alami menjadi semakin gelap. Ikutlah denganku untuk menemukan Guo Xing itu. Dia berkata dengan dingin. 993. Di sisi lain, Jing Suan juga dengan cepat menerima informasi tersebut. Begitu dia mendengar informasi tersebut, ekspresi Jing Suan segera menjadi sangat jelek. Saya mendengar bahwa seorang murid laki-laki bernama Guo Xing yang berbicara omong kosong setelah minum. Melihat Jing Suan seperti ini, murid perempuan yang memberitahunya informasi tersebut dengan hati-hati berkata. Murid perempuan ini secara alami juga ingin mengetahui kebenaran masalah ini, tetapi sekarang dia melihat ekspresi Jing Suan, bagaimana dia berani bertanya. Guo Xing. Sangat bagus. Jing Suan mencibir di dalam hatinya. Dia sudah memperingatkan beberapa murid Sekte Iblis itu sebelumnya, siapa sangka Guo Xing ini akan mengatakan hal seperti itu di depan umum. Aku akan keluar sebentar. Setelah mengucapkan kalimat dingin seperti itu, Jing Suan segera keluar dari kamar. Dia tentu saja ingin menemukan Guo Xing untuk menyelesaikan masalah. Titik. Setelah kembali ke markas, Guo Xing segera sadar. Begitu dia sadar, memikirkan ucapan sebelumnya, dia langsung terkejut sampai berkeringat dingin. Qian Seng, apa yang harus kita lakukan? Untuk sesaat, dia bingung harus berbuat apa dan buru-buru menatap Qian Seng. Apa yang harus kita lakukan? Ini tidak ada hubungannya dengan saya. Qian Seng berkata dengan ekspresi jelek. Meskipun dia tidak mengatakannya, dia juga hadir pada saat itu. Jika Jing Suan juga melampiaskan kemarahannya padanya, apa yang bisa dia lakukan? Cara paling bijak adalah meninggalkan Guo Xing, agar tidak menimbulkan masalah. Jadi, setelah mengatakan ini, dia pergi, meninggalkan Guo Xing sendirian dengan wajah pahit. Pada saat ini, Guo Xing secara alami sangat menyesal, tetapi itu sudah terjadi, jadi apa gunanya penyesalan? Lupakan saja, saya hanya bisa meninggalkan markas sebentar. Berpikir bahwa Jing Suan, Wu Xin, dan yang lainnya pasti akan mencari masalah dengannya, dia segera membuat keputusan seperti itu. Setelah keputusan ini diambil, dia segera mengemasi barang-barangnya dan keluar dari kamarnya. Karena ucapannya sebelumnya, dia telah lama menjadi objek perhatian, jadi begitu dia keluar, banyak murid sekte lainnya mengelilinginya. Guo Xing, ini sudah larut, mau kemana? Guo Xing, apa yang kamu katakan sebelumnya tidak mungkin benar, kan? Orang yang menukar poin kontribusi itu benar-benar menamparkan pantat kakak senior Jing Suan di depanmu. Orang yang mengatakan ini bahkan mengulurkan tangannya untuk memberi isyarat. Tak perlu dikatakan lagi, melihat penampilan Guo Xing yang cemas, masalah ini memang benar. Guo Xing, apakah kamu merasa baik saat itu? Omong-omong, ekspresi apa yang dimiliki kakak senior Jing Suan saat itu? Apakah itu kenikmatan atau kesakitan? Mendengar ini, ekspresi Guo Xing secara alami berubah menjadi lebih buruk. Jika dia mabuk sebelumnya, dia pasti akan berseri-seri dengan gembira, tapi bagaimana dia berani mengatakan itu sekarang? Kakak senior dan kakak muda, aku hanya berbicara omong kosong setelah minum. Tolong jangan menganggapnya serius. Dia segera menyekak keringat dingin di dahinya. Guo Xing, apakah kamu akan sangat cemas jika itu palsu? Seseorang mau tidak mau bertanya. Semuanya, tolong beri jalan. Aku tidak punya waktu untuk berbicara dengan kalian sekarang. Singkatnya, aku baru saja mengatakan hal yang tidak masuk akal. Jangan percaya padaku. Setelah mengatakan itu, Guo Xing buru-buru berjalan ke depan. Adapun orang-orang di depannya, mereka disingkirkan olehnya. Jika dia tidak pergi sekarang, akan merepotkan jika Wu Xin, Jing Xuan, dan yang lainnya datang mencarinya. Karena itu, dia tidak berani menunda. Melihat ekspresi Guo Xing, semua orang semakin yakin bahwa hal seperti itu benar-benar terjadi. Guo Xing tidak lagi punya waktu untuk memedulikan apa yang mereka katakan. Namun, sebelum dia bisa keluar dari pavilion angin hitam, seseorang menghalangi jalannya dengan ekspresi tidak ramah. Ketika dia melihat siapa orang itu, ekspresinya menjadi semakin tidak sedap dipandang. Ini karena Wu Xin dan beberapa orang lainnya berdiri di depannya. Guo Xing, kamu mau ke mana? Melihat Guo Xing sedang terburu-buru, seseorang di samping Wu Xin langsung bertanya. Kakak senior, aku akan menjalankan misi. Guo Xing, aku akan melakukan misi. Melihat Guo Xing seperti ini, orang lain di samping Wu Xin berkata, Guo Xing, jangan gugup. Kami di sini bukan untuk mempersulitmu. Kami hanya ingin mengklarifikasi sesuatu. Bolehkah saya tahu apa yang ingin diketahui oleh kakak senior Wu Xin? Guo Xing tersenyum pahit. Dia tahu bahwa dia tidak bisa bersembunyi lagi, jadi dia sedikit santai. Melihat sekeliling, orang pertama berkata, Anda tentu tahu apa yang ingin kami tanyakan. Namun, ini bukan tempat untuk berbicara. Ikuti kami. Alasannya adalah karena sekelompok orang tiba-tiba mengepung mereka. Apa yang ingin ditanyakan Wu Xin bisa dikatakan rahasia, jadi tentu saja dia tidak akan menginterogasi Guo Xing di depan umum. Segera, Wu Xin dan yang lainnya membawa Guo Xing ke tempat yang jauh dari keramaian. Begitu mereka tiba, Wu Xin segera berkata dengan wajah muram, Guo Xing, sebelumnya ketika kamu sedang mabuk, kamu mengatakan bahwa Jing Xuan secara terbuka. Hal itu dengan orang yang memperdagangkan poin kontribusi. Apakah itu benar? Jika dia mengatakan yang sebenarnya, dia pasti akan menyinggung Jing Xuan. Melihat ekspresi Wu Xin, Guo Xing tahu ini tidak mungkin. Dia takut jika dia berbohong, Wu Xin akan mematahkan kakinya. Jadi, dia tiba-tiba menjadi orang yang selalu menjawab dan tidak mengatakan sepatah kata pun untuk waktu yang lama. Melihat Guo Xing seperti ini, orang di samping Wu Xin langsung berteriak, Guo Xing, cepat katakan. Apa kamu yakin aku tidak akan langsung mematahkan kakimu? Wu Xin melambaikan tangannya, memberi isyarat kepada orang itu untuk tidak berbicara. Kemudian, dia berkata, Guo Xing, jangan khawatir. Jika kamu menjawab dengan jujur, aku tidak hanya tidak akan menyakitimu, tapi aku juga akan melindungimu. Jadi, ceritakan pada kami apa yang terjadi. Melihat keduanya bergemas satu sama lain, Guo Xing tidak berani mengatakan apapun. Bagaimana mungkin dia tidak berani mengatakan apapun? Dia segera berkata dengan wajah pahit, kakak senior Wu, apa yang saya katakan sebelumnya semuanya benar. Beberapa hari yang lalu, kakak senior Jing Xuan benar-benar dipukul dengan kejam oleh orang yang memperdagangkan poin kontribusi di depan kami. Wu Xin awalnya memiliki sedikit harapan, berpikir bahwa semuanya hanya karangan Guo Xing. Tapi sekarang, kebenaran memberitahunya bahwa hal seperti itu benar-benar terjadi. Jing Xuan benar-benar dipukul di depan semua orang. Dalam sekejap, ekspresi Wu Xin menjadi sangat jelek. Dia berkata dengan marah, anak baik, aku, Wu Xin, tidak akan bisa hidup berdampingan denganmu. Aku bersumpah, aku pasti akan menangkapmu dan membuatmu membayar harganya. Tentu saja, dia memarahi orang yang memperdagangkan poin kontribusi. Begitu suaranya jatuh, dia langsung menghantamkan tinjunya ke batu di sebelahnya. Batu besar itu, yang membutuhkan tujuh atau delapan orang untuk dipeluk, langsung hancur menjadi bubuk. Dia tidak tahu berapa banyak waktu dan harga yang telah dia bayar, tapi dia bahkan tidak sempat menyentuh tangan Jing Xuan. Di sisi lain, pihak lain langsung memanfaatkan Jing Xuan. Bagaimana mungkin dia tidak marah? Melihat situasi ini, Guo Xing sangat ketakutan hingga dia gemetar. Setelah itu, Wu Xin dengan dingin menatap Guo Xing dan berkata, jangan khawatir, aku, Wu Xin, tidak akan melakukan apapun padamu. Tapi, aku harap kamu tidak memberitahu siapapun tentang ini. Jika tidak, aku akan membuatmu mati dengan kematian yang mengerikan. Bukankah kamu bilang kamu akan melindungiku? Mengapa situasinya tiba-tiba berubah? Guo Xing secara alami tertawa getir di dalam hatinya, tetapi dia tidak berani mengatakan apapun saat ini. Ayo pergi. Setelah melontarkan tiga kata sedingin es itu, Wu Xin segera berbalik. Namun, saat dia hendak pergi, dia tiba-tiba menghentikan langkahnya. 994. Wajah cantik Jing Suan sedingin es, dan tubuhnya memancarkan aura pembunuh. Jing Suan, kamu kenapa kamu ada di sini? Wu Xin tidak tahu harus berkata apa untuk sesaat, dan hanya bisa mengucapkan kata-kata kering ini. Jing Suan tidak berkata apa-apa, malah berjalan menuju Guo Xing. Langkahnya lambat dan ringan, tapi seolah-olah ada palu berat yang menghantam jantung Guo Xing dengan keras. Wajah Guo Xing pucat karena ketakutan. Dia sangat ingin berbalik dan berlari, tetapi kakinya sepertinya sudah berakar, dan dia tidak bisa bergerak sama sekali. Dalam keheningan yang menyesatkan ini, Wu Xin merasa bahwa dia harus mengatakan sesuatu untuk menghibur Jing Suan, jadi saat berikutnya, dia membuka mulutnya. Adik, itu sudah terjadi, jangan sedih. Sebelum dia selesai berbicara, dia tahu bahwa dia telah mengatakan sesuatu yang salah karena kegugupannya, tetapi sudah terlambat untuk berhenti. Benar saja, sebelum dia selesai berbicara, alis Jing Suan berkerut, dan dia menatapnya dengan dingin. Kakak senior Wu, apapun yang terjadi padaku, Jing Suan, itu tidak ada hubungannya denganmu, jadi silakan tinggalkan tempat ini. Adik, itu, aku hanya ingin menghiburmu, kata Wu Xin dengan wajah pahit. Untuk sesaat, dia secara alami mengutup dirinya sendiri di dalam hatinya. Dia jelas luar biasa dan berbakat, tetapi mengapa dia membuat kesalahan besar di saat yang genting. Kakak senior Wu, silakan pergi, saya tidak ingin mengucapkan sepatah katapun. Jing Suan berkata lagi, saat ini, ekspresi wajahnya bahkan lebih dingin. Wu Xin tidak berani mengucapkan sepatah katapun, dan hanya bisa tersenyum pahit saat dia pergi bersama beberapa orang di sampingnya. Namun, dia tidak melangkah terlalu jauh, dan hanya melihat dari jauh. Setelah Wu Xin pergi, Jing Suan segera menanyai Guo Xing, Guo Xing, apa yang aku katakan sebelumnya? Aku, pada saat ini, apa lagi yang bisa dikatakan Guo Xing? Dia tergagap dalam waktu lama, dan langsung berlutut di tanah. Dengan wajah cemberut, dia berkata, kakak senior Jing Suan, saya salah, saya harap Anda dapat melepaskan saya, saya berjanji untuk tidak berbicara omong kosong di masa depan. Apakah menurutmu sudah terlambat untuk menyesalinya sekarang? Melihat Guo Xing, bahu Jing Suan bergetar. Dia benar-benar ingin menghabisinya dengan telapak tangan, tapi pada akhirnya, akal menang atas kemarahan di hatinya. Saya harap tidak akan ada waktu berikutnya. Setelah mengatakan ini, Jing Suan langsung berbalik dan pergi. Untungnya, melihat Jing Suan pergi, Guo Xing tidak bisa menahan diri untuk tidak menyeka keringat dingin. Namun, sebelum dia sempat berbalik, seseorang tiba-tiba muncul di hadapannya. Itu adalah salah satu orang yang datang bersama Wu Xin. Ada apa? kakak senior Wang. Guo Xing mau tidak mau bertanya. Tidak banyak, aku hanya ingin memberitahumu bahwa kamu harus membayar harga karena melakukan kesalahan. Setelah mengatakan itu, kakak senior Wang langsung mengangkat telapak tangannya, berniat memberinya pelajaran. Kakak senior Wu Xin sudah mengatakan bahwa dia tidak akan mempersulitku. Guo Xing tidak bisa menahan tangisnya. Apakah saudara bela diri senior Wu Xin mengatakan itu? Kenapa aku tidak ingat? Ekspresi aneh muncul di wajah kakak senior Wang saat dia mengirimkan serangan telapak tangan ke arah Guo Xing. Setelah jeritan yang menyedihkan, lengan kiri Guo Xing menjadi lumpuh. Ingat, di masa depan, kamu harus menimbang berat badanmu sendiri sebelum berbicara. Kakak senior Wang mencibir dan pergi. Hal semacam ini tentu saja tidak akan disalahkan pada Jing Suan karena tidak jauh dari sana, ada beberapa pasang mata penasaran yang menatap mereka. Beberapa dari mereka tiba ketika Jing Suan tiba, sementara yang lain tiba setelah Jing Suan pergi. Saudara bela diri senior Wang segera kembali ke sisi Wu Xin. Bagaimana itu? Wu Xin buru-buru bertanya. Melumpuhkan salah satu lengannya. Jawab kakak senior Wang. En, bagus sekali. Wu Xin menganggup puas. Alasan mengapa dia melakukan ini adalah untuk meninggalkan kesan yang baik pada Jing Suan. Dia dapat melihat bahwa Jing Suan tidak dapat melakukannya, jadi dia langsung meminta kakak senior Wang untuk melakukannya. Untuk meninggalkan kesan yang baik pada Jing Suan, dia secara alami benar-benar melupakan janjinya sekarang. Kasihan Guo Xing, dia hanya bisa menyeret lengannya yang terluka kembali ke kediamannya. Hal semacam ini dengan cepat menyebar ketuannya, tetapi tuannya memilih untuk menjaga perdamaian. Bakat dan kekuatan Wu Xin terlihat jelas oleh semua orang. Di masa depan, dia pasti akan menjadi sosok tingkat tua atau bahkan master sekte. Oleh karena itu, guru Guo Xing tentu saja tidak akan menyinggung Wu Xin demi Guo Xing, yang tidak terlalu berbakat. Jing Suan dipukul di depan umum oleh orang yang memperdagangkan poin kontribusi. Guo Xing mabuk dan mengatakan hal seperti itu, yang membuat Jing Suan dan Wu Xin marah. Mereka pergi ke rumah Guo Xing untuk menanyainya, dan pada akhirnya, orang-orang Wu Xin langsung melumpuhkan salah satu lengan Guo Xing. Hal semacam ini dengan cepat menyebar ke seluruh sekte iblis. Di antara mereka, semua orang paling penasaran dengan orang yang memperdagangkan poin kontribusi. Namun, selain mengetahui bahwa dia memperdagangkan poin kontribusi di gua iblis surgawi, mereka tidak memiliki informasi berguna. Begitu dia kembali, Jing Suan pergi mencari gurunya, Gan Yuhe, dan berteriak, guru, apa yang harus saya lakukan? Di permukaan, dia adalah murid kuat dari sekte iblis, tetapi di dalam tulangnya, dia masih seorang gadis yang lemah. Awalnya Gan Yuhe hanya mengira itu hanya rumor, tapi melihat penampilan muridnya, dia tahu itu benar-benar terjadi. Orang yang memperdagangkan poin kontribusi, jangan jatuh ke tangan saya. Kalau tidak, aku akan membuatmu berharap kamu mati. Melihat penampilan muridnya, Gan Yuhe mau tidak mau berkata dengan dingin di dalam hatinya. Berpikir seperti ini, dia mengungkapkan senyuman di wajahnya dan berkata, Jing Suan, jangan terlalu memikirkan hal semacam ini. Bagi kami para kultifator, tidak dapat dihindari bahwa akan ada konflik. Setelah beberapa penghiburan, suasana hati Jing Suan sedikit lebih baik. Namun, kondisinya hanya sedikit lebih baik. Pada hari-hari berikutnya, Jing Suan dengan panik mencari jejak linlong di Gua Iblis Surgawi. Namun, yang membuatnya tidak berdaya adalah yang bisa ia lakukan hanyalah mengejarnya dalam jarak dekat. Setelah itu, dia akan langsung menghilang tanpa jejak. Dia tidak punya cara untuk melakukan apapun padanya. Setelah ini terjadi beberapa kali, Jing Suan, yang tahu bahwa dia tidak bisa melakukan apapun padanya, hanya bisa melampiaskan amarahnya pada kultifasi. Dia percaya bahwa selama dia bekerja keras, akan ada hari di mana dia akan menangkap linlong. Linlong tentu saja tidak tahu apa yang dipikirkan Jing Suan. Saat ini, dia sedang berpikir untuk berburu roh jahat dan dengan cepat meningkatkan kekuatannya. Ketika kekuatannya cukup untuk memasuki lantai sembilan, dia akan memburu komandan kelas tiga dan mendapatkan kristal empat warna di tubuh komandan kelas tiga. Setelah dia mengumpulkan lima kristal, dia akan memasuki lantai tiga menara di tebing yang sepi. Namun, hal ini bukanlah sesuatu yang bisa dicapai dalam semalam. Linlong perlu bekerja keras secara perlahan. Setelah beberapa hari, sebelum linlong bisa memburu komandan kelas tiga, sekte iblis akan memulai kompetisi lagi. Kali ini diadakan kompetisi antar murid baru. Para murid yang baru saja memasuki markas sekte iblis tahun lalu juga disertakan. Namun, hadiah kompetisi membuat linlong sangat senang. Ini karena mereka yang bisa masuk 20 besar akan memenuhi syarat untuk bersaing dengan murid yang lebih tua dan mendapatkan kesempatan untuk memasuki alam rahasia puncak segudang setan. Linlong datang ke sekte iblis untuk memasuki alam rahasia puncak segudang iblis. Oleh karena itu, dia tentu ingin masuk 20 besar dalam kompetisi semacam itu. Tentu saja, dengan kekuatan linlong saat ini, dia tentu tidak perlu khawatir untuk tidak masuk 20 besar. Yang perlu dia lakukan sekarang adalah diam-diam menunggu kompetisi dimulai. 995 Beberapa hari kemudian, kompetisi resmi dimulai. Ada sekitar seribu murid yang berpartisipasi dalam kompetisi tersebut. Sesuai aturan lomba, peserta dibagi menjadi 50 kelompok, masing-masing kelompok beranggotakan 20 orang. Hanya 3 orang dari setiap grup yang bisa masuk 150 besar. Karena dibagi berdasarkan kekuatan, tidak perlu khawatir kelompok mana yang memiliki terlalu banyak ahli dan kelompok mana yang memiliki terlalu sedikit ahli. Linlong dan murid lain dari Stoneco Urtiard berada di salah satu kelompok. Pada hari ini, hampir semua orang dari altar utama Sekte Iblis datang ke tempat latihan di puncak Iblis, yang dapat menampung 70 ribu orang. Ada lusinan platform pelatihan berukuran serupa yang dibangun di lapangan pelatihan, memungkinkan begitu banyak kelompok untuk berkompetisi pada saat yang bersamaan. Saudara muda Lin, kamu bisa melakukannya. Sufei menyemangati Linlong. Jangan khawatir. Dengan kekuatan junior Broter Lin, dia masih bisa berjuang untuk keluar dari grup. Linlong tidak bisa menahan senyum. Adik laki-laki, kamu cukup kuat, tapi jangan gegabuh, Sufei buru-buru berkata ketika dia melihat reaksi Linlong. Dia takut Linlong akan terlalu sombong dan meremehkan orang lain, menyebabkan dia gagal total. Sejak Sufei memasuki altar utama Sekte Iblis dua tahun lalu, dia tidak memenuhi syarat untuk berpartisipasi dalam kompetisi ini. Di babak berikutnya, giliran murid penatuasi, Linli dan murid penatuayin, Wan San. Mohon persiapkan diri Anda. Saat ronde ketiga akan segera berakhir, suara sesepuh yang menjadi wasit terdengar di atas ring. Sufei sedikit terkejut saat mendengar ini. Dia sebenarnya adalah murid penatuayin. Apa yang salah? Linlong mau tidak mau bertanya ketika dia melihat keterkejutan Sufei. Sufei segera berkata dengan sungguh-sungguh, Saudara mudalin, kamu harus berhati-hati. Penatuayin adalah guru dari Saudara Senior Cao Cheng. Setelah Cao Cheng menghilang secara misterius, penatuayin secara pribadi datang ke halaman batu untuk menanyakan hal itu. Dia punya kecurigaan terhadap Linlong, tapi dia tidak punya bukti dan hanya bisa membiarkan masalah ini tidak terselesaikan. Linlong secara alami tahu tentang ini, tapi dia tidak memasukkannya ke dalam hati. Oleh karena itu, dia bahkan tidak ingat nama keluarga tetua itu. Jika Sufei tidak mengatakan ini, dia tidak akan tahu bahwa penatuayin adalah guru Cao Cheng. Penatuayin selalu curiga bahwa hilangnya kakak senior Cao Cheng ada hubungannya denganmu, jadi murid-muridnya mungkin akan kejam saat berperang melawanmu, tambah Sufei. Terima kasih atas pengingatmu, kakak perempuan. Linlong segera mengangguk. Dengan sangat cepat, duel di atas panggung berakhir. Setelah kedua kontestan turun dari panggung, Linlong berjalan menuju panggung. Saat dia mencapai panggung, lawannya, Wan San, sudah berada di depannya. Linli, hilangnya kakak senior ku Cao Cheng ada hubungannya denganmu. Karena tidak ada bukti yang membuktikan hal ini, aku hanya bisa membiarkanmu pergi tanpa hukuman. Namun, itu tidak masalah. Aku, Wan San, akan memanfaatkannya. Kesempatan ini untuk memberitahu Anda konsekuensi melakukan sesuatu yang salah. Wan San berkata dengan dingin sambil menatap Linlong. Begitu dia mendengar ini, Linlong tahu bahwa guru Wan San, Penatuayin, telah memerintahkannya untuk melakukannya. Kalau tidak, dengan kekuatan Wan San yang kecil, dia tidak akan berani menyinggung stone kaurtiar di depan umum. Mengingat kekuatan spiritual Linlong yang kuat, dia secara alami dapat melihat kekuatan pihak lain dalam sekejap. Saya menyampaikan permintaan maaf saya atas hilangnya kakak senior Cao Cheng. Namun, saya tidak akan senang jika Anda menyalahkan saya, kata Linlong acuh tak acuh. Tentu saja, dia tidak akan sebodoh itu untuk mengakui bahwa hilangnya Cao Cheng ada hubungannya dengan dia. Itu tidak penting. Singkatnya, ingatlah betapa kejamnya aku di masa depan, Wan San mencibir. Setelah mengatakan itu, Wan San mengaktifkan teknik iblisnya. Kekuatannya lumayan di antara murid-murid baru. Dia telah mencapai level martial lord peringkat 7. Itu juga alasan mengapa dia berani mengucapkan kata-kata sombong seperti itu. Telapak tangan tulang hitam. Kemudian, Wan San melancarkan serangan telapak tangan ke Linlong. Dia tidak hanya menggunakan telapak tulang hitam, ada juga nyala api hitam samar yang membakar aura iblis yang dia keluarkan. Jelas, dia tahu bahwa Linlong tidak lemah, jadi dia tidak berani gegabuh. Bagaimanapun, Linlong telah mengalahkan seorang jenius seperti min de di turnamen sebelumnya. Ekspresi Linlong tidak berubah saat melihat serangan telapak tangan yang datang. Dia segera membalasnya dengan serangan. Dia menggunakan api hitam dan biru, dan tidak hanya itu, dia juga menggunakan pedang iblis. Dalam sekejap, aura iblis berubah menjadi pedang iblis. Kemudian, dengan api hitam dan biru dan cahaya hitam yang aneh, ia menghadapi serangan Lin San. Bang! Setelah tabrakan, ledakan terdengar, dan Wan San terlempar oleh Linlong. Dia jatuh ke tanah di luar panggung bela diri. Sebelum Wan San sadar kembali, dia sudah terluka. Lukanya tidak serius, tapi dia sudah terjatuh ke tanah di luar arena seni bela diri. Dengan kata lain, dia sudah kalah. Tidak mungkin, kan? Bagaimana Linli begitu kuat? Memang benar dia mengalahkan Min de saat itu, tapi Wan San juga tidak lemah. Bagaimana dia bisa menang dalam satu gerakan? Benar, tingkat kultifasinya hampir sama dengan Wan San. Menang dalam satu gerakan sungguh sulit dipercaya. Dalam sekejap, sebagian besar orang di bawah panggung yang memperhatikan pertarungan mulai berdiskusi dengan kaget. Beberapa orang yang lebih berpengalaman mulai menjelaskan. Pasti karena Pedang Iblis Langit. Bukan tanpa alasan roh formasi paviliun segudang iblis menganggap Pedang Iblis Langit sebagai teknik iblis yang paling kuat saat itu. Kata-kata mereka segera mengingatkan orang banyak akan teknik iblis paviliun segudang iblis, dan mereka mulai berdiskusi lagi. Sepertinya Pedang Setan Langit benar-benar tidak bisa diremehkan. Lagipula, itu dianggap sebagai teknik iblis terkuat saat itu oleh roh formasi. Wan San jatuh ke tanah dengan ekspresi yang sangat jelek di wajahnya. Dia diam-diam berjalan kembali ke tempat duduknya. Saat ini, di pojok belakangnya, seorang lelaki tua berambut putih dan berjanggut juga memasang ekspresi jelek. Dia adalah guru Wan San, Penatua Yin. Saya pikir Wan San akan bisa memberinya pelajaran. Saya tidak menyangka Pedang Setan Langit miliknya begitu kuat, kata seorang murid di samping Penatua Yin. Kerutan didahi Penatua Yin semakin dalam ketika dia mendengar kata-kata murid itu. Cao Cheng adalah murid yang paling dia banggakan. Dia telah mencurahkan banyak usaha pada Cao Cheng, tapi dia tidak menyangka dia akan menghilang secara misterius. Dalam keadaan seperti itu, dia secara alami mencurigai Lin Long, yang memiliki konflik dengan Cao Cheng karena Yuen Peng. Namun, dia tidak memiliki bukti untuk membuktikan hal tersebut. Sekarang dia memiliki kesempatan seperti itu dalam kompetisi ini, dia tentu berharap muridnya dapat memberi pelajaran pada Lin Long. Dia tidak menyangka hal-hal akan menjadi bertentangan dengan keinginannya. Tidak, saya harus memikirkan cara. Penatua Yin berpikir dalam hati ketika dia melihat Lin Long yang acuh tak acuh di atas panggung. Dengan pemikiran itu, dia langsung sibuk. 996. Selain Wan San, ada dua murid lain dari klan iblis yang lebih menonjol di grup ini. Lin Long tidak tampil habis-habisan melawan mereka berdua setelah memastikan dirinya akan berada di posisi tiga besar. Bahkan dia kalah dari salah satu dari mereka. Hasil akhirnya adalah ia berada di peringkat ketiga, dan bisa masuk ke babak selanjutnya. Meskipun pedang iblis langit sangat kuat, kekuatan yang ditunjukkan Lin Li tidak meyakinkan. Berdasarkan penampilannya, akan sulit baginya untuk masuk 20 besar di babak berikutnya. Iya, ada banyak bakat terpendam di antara murid-murid baru. Mengingat kinerja Lin Li, akan sulit baginya untuk mencapai apapun. Banyak orang mengomentari penampilan Lin Long. Bahkan Sufei pun berpikir begitu. Oleh karena itu, setelah Lin Long menyelesaikan putaran terakhir grup, dia segera menghiburnya. Adik laki-laki, kamu hanya perlu melakukan yang terbaik. Bagaimanapun juga, kamu baru saja memasuki gerbang suci. Guru dan mentor Han Yu Ran tidak akan memiliki harapan yang terlalu tinggi terhadapmu. Setelah mendengar kata-kata Sufei, Lin Long hanya tersenyum tanpa mengucapkan sepatah katapun. Di sisi lain, wajah tegang Penatua Yin sedikit mengendur setelah melihat situasi ini. Bagaimana dia bisa tahu bahwa kelemahan Lin Long hanyalah akting? Karena banyaknya babak dalam grup, dibutuhkan waktu sehari penuh hingga kompetisi berakhir. Makanya, babak selanjutnya baru bisa dilakukan pada hari kedua. Tidak ada lagi yang terjadi setelah itu, dan segera tibalah hari kedua. Pada hari kedua, semua orang berkumpul di tempat latihan puncak setan langit sekali lagi. Satu-satunya perbedaan adalah ada lebih dari seribu orang yang berkompetisi kemarin. Saat ini, hanya ada 150 orang. Ke-150 orang tersebut dibagi menjadi 10 kelompok, masing-masing kelompok berjumlah 15 orang. Hanya 5 orang dari setiap grup yang bisa masuk ke babak selanjutnya. Pengelompokan tersebut juga didasarkan pada tingkat kekuatan untuk menghindari situasi di mana semua orang yang berkuasa berada dalam satu kelompok. Tentu saja, pengelompokannya didasarkan pada kekuatan yang ditunjukkan setiap orang secara normal. Lain ceritanya jika seseorang dengan sengaja menyembunyikan kekuatannya dari para tetua klan iblis. Setelah hasil pengelompokan keluar, wajah Penatua Yin berubah cemberut. Ini karena sulit baginya untuk mendapatkan bantuan dari beberapa orang kuat yang satu kelompok dengan Linlong. Dalam hal ini, dia hanya bisa berharap Linlong bisa memasuki babak berikutnya. Namun, jauh dilubuk hatinya, dia tidak ingin Linlong masuk ke babak berikutnya, karena itu berarti Linlong berbakat. Jika Linlong dibiarkan terus berkembang, itu akan menyebabkan masalah yang tak ada habisnya di masa depan. Dapat dikatakan dia sangat berkonflik. Jika dia bisa memasuki babak berikutnya, dia akan melumpuhkannya sehingga dia tidak bisa lagi berkultivasi di masa depan. Pada akhirnya, pemikiran seperti itu muncul di benaknya. Dengan cara ini, dia harus membayar mahal. Namun, ketika dia berpikir bahwa ini adalah sesuatu yang harus dia lakukan, dia merasa nyaman. Meski rata-rata kekuatan lawan di grup lebih kuat dari lawan di babak sebelumnya, hal itu tidak menyulitkan Linlong. Bagaimanapun, kekuatan sebenarnya dari seni iblisnya telah mencapai alam marsial overload. Itu bukanlah sesuatu yang bisa dibandingkan dengan orang-orang ini. Namun, Linlong masih belum menampilkan performa yang kuat. Sebaliknya, dia berhasil mencapai lima besar dengan susah payah. Pena Tuayin secara alami puas dengan situasi seperti itu karena Linlong tampaknya tidak memiliki banyak bakat, dan kebetulan dia bisa memasuki babak berikutnya, sehingga dia dapat menemukan seseorang untuk dihadapi. Begitu saja, lima puluh orang memasuki babak selanjutnya. Pada akhirnya, hanya tersisa dua puluh orang, yang berarti tiga puluh orang harus tersingkir. Karena sebagian besar dari kalian tidak berjauhan dalam hal kekuatan, kami tidak akan menggunakan metode mengelompokkan kalian ke dalam grup untuk babak ini. Sebaliknya, kami akan membiarkan kalian berlima bertarung satu sama lain secara berpasangan, dan pemenangnya akan langsung memasuki babak berikutnya. Dua puluh lima orang yang kalah bukan berarti tersingkir. Lagi pula, tidak adil bagimu jika mereka tersingkir begitu saja. Oleh karena itu, Anda bisa bersaing memperebutkan lima belas tempat untuk masuk ke babak selanjutnya. Artinya, sepuluh dari dua puluh lima orang yang kalah akan tersingkir, dan lima belas orang sisanya akan masuk ke babak selanjutnya bersama dua puluh lima orang yang menang sebelumnya. Totalnya ada empat puluh orang, lalu dua puluh tempat tersebut akan diambil. Diputuskan. Penatua di atas panggung mengumumkan peraturannya. Setelah itu, mereka langsung melakukan undian untuk menentukan siapa yang akan menjadi lawannya. Saat ini, sebagian besar dari lima puluh orang merasa gugup. Lagi pula, hanya ada sedikit orang yang paling berkuasa di antara lima puluh orang, dan mereka tidak ingin bertemu dengan orang sekuat itu. Saudara Mudalin, Guze adalah salah satu murid paling kuat dan berbakat yang masuk dalam dua tahun terakhir. Zhao Deun juga salah satunya. Dan Liang Yong. Dan Liang Jun Wu. Su Fei, yang berada di sebelah Linlong, memperkenalkannya. Dia menyebutkan lima orang sekaligus, dan di antara lima orang, hanya satu yang merupakan murid baru tahun ini, sedangkan sisanya sudah berada di Sekte Iblis selama setahun. Oh, siapa yang terkuat di antara mereka berlima? Linlong bertanya. Dia tentu saja tidak peduli dengan mereka berlima, dan dia hanya bertanya dengan santai. Seharusnya itu Guze, penguasaan Guze atas telapak tulang hitam tampaknya tak tertandingi di antara murid-murid baru. Tidak hanya itu, api spiritualnya juga merupakan api setan tulang biru yang sangat terkenal. Saya pernah melihat api setan tulang biru sebelumnya, dan itu memang api spiritual yang sangat kuat. Namun, saya mendengar bahwa apa yang saya lihat saat itu bukanlah gerakan membunuh terkuat dari api setan tulang biru. Oleh karena itu, jika Anda bertemu dia, kamu harus hati-hati, adik muda. Sufe menjelaskan kepada Linlong secara detail. Saat Sufe selesai berbicara, pengundian di atas panggung dimulai. Cara pengundiannya sangat sederhana. Ada kotak hitam di atas panggung, dan di dalam kotak itu ada 50 batang bambu. Setiap batang bambu memiliki identitas murid yang tertulis di atasnya. Kemudian, tetua yang bertugas menggambar undian memasukkan tangannya ke dalam kotak hitam untuk menarik dua tongkat sekaligus, dan orang-orang yang ditarik pada saat yang sama akan bersaing satu sama lain. Kompetisi ini tidak akan mencurigakan seperti kompetisi sebelumnya, karena banyak terdapat tanda hitam yang berkedip-kedip di kotak hitam. Jelas sekali bahwa itu untuk mencegah sesepuh yang bertugas melakukan undian agar tidak berbuat curang. Pengundian akan dimulai. Seperti yang dikatakan tetua lainnya, tetua yang bertugas menggambar undian memasukkan tangannya ke dalam kotak hitam dan mengeluarkan dua batang kayu. Setelah mengeluarkan tongkatnya, seorang tetua lainnya berjalan mendekat, dan mereka berdua mengambil tongkat itu bersama-sama untuk melihatnya. Kemudian, mereka berkata pada saat yang sama, murid penatuawang, Wang Yu, melawan murid penatuawang, Hao Hongan. Mendengar itu, murid penatuawang, wajah Wang Yu langsung berubah pahit. Alasannya sederhana, Hao Hongan jauh lebih kuat darinya. Rekannya di sampingnya secara alami menghiburnya. Setelah meletakkan kedua batang bambu itu ke samping, tetua yang bertugas menggambar tongkat sekali lagi merogoh kotak hitam. Setelah beberapa kali, ketika nama Lin Long dipanggil, wajah orang-orang dari halaman batu menjadi gelap ketika mendengar siapa lawannya. Lawan Lin Long adalah Guzeh. Tidak mungkin, kakak muda Lin sangat menyedihkan, namun dia menghadapi Guzeh. Mengingat kekuatan junior Broter Lin, dia bukan tandingan Guzeh. Namun, ini bukanlah akhir dari dunia. Lagi pula, masih ada kelompok yang kalah, bukan? Jika dia bertemu lawan yang lebih lemah di kelompok pecundang, Saudara Mudalin mungkin memiliki kesempatan untuk masuk ke dua puluh besar. Ya, benar, masih ada kelompok yang kalah. Menurutku Saudara Mudalin harus menyerah secara strategis dalam melawan Guzeh dan menghemat kekuatannya untuk melawan-lawannya di kelompok yang kalah. Dalam sekejap, orang-orang dari Stone Co-Hurtiart mulai berdiskusi. Mereka semua merasa bahwa lebih baik Lin Long menyerah secara strategis dan menghemat kekuatannya untuk melawan-lawannya di kelompok yang kalah. Mereka yang memiliki hubungan baik dengan Lin Long, seperti Morong, datang untuk menyarankan hal ini. Bukan hanya Morong, Sufei, yang berada di samping Lin Long, juga menghiburnya. Adik Lin, aku tidak menyangka lawanmu adalah Guzeh. Mengingat kekuatan Guzeh, akan sulit bagimu untuk mengalahkannya. Namun, jangan khawatir, masih ada kelompok yang kalah. Jadi, pendapatku sama seperti Morong dan yang lainnya. Saya menyarankan agar Anda tidak melawan Guzeh secara sembarangan dan menghemat kekuatan Anda untuk melawan kelompok yang kalah. Dengan itu, Sufei memandang Lin Long dengan hati-hati. Kakak senior, jangan khawatir. Saya akan mempertimbangkan situasinya. Lin Long mengangguk. Dengan kekuatannya saat ini, dia tentu saja tidak takut pada Guzeh. Namun, dia merasa harus tetap low profile. Tentu saja, dia harus bertindak sesuai situasi. Melihat sikap Lin Long, Sufei dan yang lainnya mengangguk lega. Segera, undian telah diundi. 50 orang itu bertarung berpasangan. Baiklah, sekarang semuanya istirahat selama seperempat jam. Setelah itu, babak kompetisi selanjutnya akan resmi dimulai. Suara seorang tetua bergema di seluruh bidang seni bela diri. 15 menit bukanlah waktu yang singkat. 50 orang yang berpartisipasi dalam kompetisi tentu saja mengambil kesempatan untuk beristirahat. Bagaimanapun, babak berikutnya bisa menentukan nasib mereka untuk tahun ini, dan bahkan masa depan. Saat semua orang sedang beristirahat, Penatwain meninggalkan kemahnya dengan senyuman di wajahnya dan berjalan ke sisi lain. Alasan kenapa suasana hatinya begitu baik adalah karena dia memiliki hubungan yang baik dengan Tuan Guze dan Guze. Dia percaya bahwa selama dia menawarkan beberapa keuntungan, Guze pasti akan membantunya memberi pelajaran pada Linlong. Melihat Penatwain datang berkunjung saat ini, Guru Guze tidak dapat menahan diri untuk bertanya, Penatwain, ada apa? Elder Kin, saya yakin Anda juga tahu tentang hilangnya murid saya Cao Cheng, kan? Kata Penatwain. Penatwakin yang dia sebutkan secara alami adalah Guru Guze. Saya tahu itu. Penatwakin mengangguk. Dia memiliki hubungan yang baik dengan Penatwain, jadi dia secara alami tahu tentang hal-hal seperti itu. Tentu saja, meskipun mereka tidak memiliki hubungan yang baik, mereka akan tetap mengetahuinya, karena Cao Cheng bukanlah siapa-siapa di markas sekte jahat. Hilangnya Cao Cheng ada hubungannya dengan Linli dari halaman batu. Namun, aku tidak punya bukti apapun, jadi aku tidak bisa melakukan apapun pada Linli. Penatwain tersenyum pahit. Pada saat ini, Penatwakin secara alami mengerti. Dia tersenyum, dan berkata, Penatwain, apakah Anda bermaksud membiarkan murid saya, Guze, memberi pelajaran pada Linli selama kompetisi? Itu benar. Penatwain segera mengangguk, dan kemudian berkata dengan keras, bahkan jika saya tidak memiliki bukti, saya tidak akan melepaskannya begitu saja. Penatwain, Anda dan saya memiliki hubungan yang sangat baik, adalah tepat bagi saya untuk membiarkan Guze berurusan dengan Linli. Namun, ini adalah kompetisi gerbang suci kita, dan itu akan diadakan di depan wakil ketua persekutuan dan semua tetua, kata Penatwakin. Setelah mendengar kata-kata Penatwakin, Penatwakin mengambil keputusan, dan berkata, Penatwakin, bagaimana dengan 15 kristal ajaib air? 15 kristal ajaib air terlalu sedikit. Lagipula, ranah Guze tidaklah rendah. 15 kristal ajaib air tidak akan banyak berguna. Penatwakin menggelengkan kepalanya. Apa yang kamu maksud dengan 15 kristal ajaib air tidak akan banyak berguna? Anda jelas-jelas mencoba menipu teman lama Anda. Penatwain mengutup dalam hatinya. Namun, dia tidak punya hak untuk berbicara sekarang. Karenanya, dia tidak berani mengucapkan kata-kata seperti itu dengan lantang. Dia kemudian berkata tanpa daya, 30 kristal ajaib air. Tidak mungkin terlalu banyak. Kamu juga tahu bahwa aku juga mengalami hambatan akhir-akhir ini. Setelah mendengar kata-kata Penatwakin, Penatwakin segera tersenyum, dan berkata, Kita semua adalah teman, jadi saya tidak akan mempersulit Anda. 30 kristal ajaib air itu. Penatwakin segera mengeluarkan tas berisi 30 kristal ajaib air dan menyerahkannya. Kemudian, Penatwakin pergi. Adapun Penatwakin, dia pergi mencari Guze secara langsung. Setelah menjelaskan situasinya kepada Guze dan mengeluarkan 20 dari 30 kristal ajaib air, Guze segera menyetujuinya sambil tersenyum. Karena kekuatan dan bakatnya, dia sangat memikirkan dirinya sendiri, dan sama sekali tidak menganggap serius Linlong, meskipun Linlong telah mengalahkan seorang jenius seperti Minde. Itu juga karena dia tidak keberatan memberi pelajaran pada Linlong nanti. Dua jam berlalu dengan cepat. Kemudian, babak kompetisi berikutnya dimulai. Jumlahnya 50 orang, artinya ada 25 putaran perlombaan. Buang-buang waktu jika mereka bertanding satu per satu. Oleh karena itu, mereka dibagi menjadi 5 arena, dan setiap arena akan diadakan 5 putaran kompetisi. Arena tempat Linlong akan bertanding berada di Tenggara. Ada juga murid dari Stoney Courtyard yang berhasil masuk 50 besar, dan dia akan berkompetisi di arena yang sama dengan Linlong. Dia akan berkompetisi terlebih dahulu, dan dia akan menghadapi murid dari klan iblis yang jauh lebih kuat darinya. Setelah satu ronde pertarungan, dia dikalahkan tanpa ketegangan apapun. Dia hanya bisa berharap bisa kembali setelah memasuki braket pecundang. Namun, orang-orang dari Stoney Courtyard tidak memiliki banyak harapan padanya. Bagaimanapun, dia adalah yang terlemah di antara 50 orang tersebut. Dapat dikatakan bahwa Linlong adalah satu-satunya orang yang menjadi harapan seluruh Stoney Courtyard. Pertarungan antara Linlong dan Gu Zhe diatur untuk ronde terakhir. Babak ini menarik perhatian banyak orang, karena Gu Zhe adalah salah satu murid terbaik dalam dua tahun terakhir. Adapun Linlong, meskipun kinerja tidak terlalu baik, dia telah mengalahkan murid-murid seperti Minde dan Wansan. Menjelang dimulainya kompetisi, tentu saja banyak perbincangan di antara masyarakat yang hadir. Linli mampu mengalahkan Minde dan Wansan sebelumnya, jadi dia tampaknya tidak lemah. Babak melawan Gu Zhe ini akan menarik, kata seseorang. Mereka yang telah menyaksikan pertarungan Linlong sebelumnya segera menggelengkan kepala, dan berkata, Kamu salah. Meskipun Linlong bisa mengalahkan Minde dan Wansan sebelumnya, dia tidak menunjukkan banyak kekuatan. Akan sangat sulit baginya untuk menang melawan Gu Zhe. Begitukah, kupikir Linli akan mampu melawan Gu Zhe, kata orang yang berbicara sebelumnya dengan terkejut. 998 Pertandingan terakhir adalah antara murid penatuakin, Gu Zhe, dan murid penatuasi, Linli. Suara seorang tetua yang menjadi juri terdengar di panggung setelah pertandingan pertama. Selanjutnya, Linlong dan Gu Zhe dengan cepat berjalan ke arena. Tatapan Linlong berhenti pada wajah Gu Zhe. Dia menyadari bahwa Gu Zhe tampaknya satu atau dua tahun lebih tua darinya. Penampilan Gu Zhe sangat biasa, dan dia termasuk tipe orang yang tidak akan diperhatikan oleh siapapun jika dia dilempar ke tengah orang banyak. Namun, wajahnya dipenuhi arogansi. Terbukti, kekuatan dan bakatnya membuat dia meremehkan orang lain. Linli, ku dengar kamu sangat kuat. Bahkan seorang jenius seperti Minde bukanlah tandinganmu. Bahkan Wan San dikalahkan olehmu. Gu Zhe berkata dengan arogan sambil menatap Linlong. Aku hanya beruntung. Kakak senior Gu Zhe, jangan dimasukkan ke dalam hati. Linlong tersenyum. Beruntung. Tidak banyak hal yang beruntung di dunia ini. Anda mungkin beruntung sekali, tapi tidak bisa dimaafkan jika Anda beruntung dua kali berturut-turut. Kata Gu Zhe. Lalu apa maksudmu, kakak senior Gu Zhe? Linlong bertanya. Bukan hanya Linlong. Semua orang yang hadir juga tidak tahu apa yang sedang dilakukan Gu Zhe. Mungkinkah Gu Zhe merasa Linli terlalu kuat untuk diremehkan? Pikiran ini terlintas di benak beberapa orang. Aku tidak bermaksud apa-apa lagi. Aku baru saja mendengar bahwa kamu sepertinya tidak puas denganku, Gu Zhe, dan ingin mengalahkanku dalam duel agar kamu bisa membuat dirimu terkenal. Gu Zhe mencibir saat dia berbicara. Mendengar perkataan Gu Zhe, semua yang hadir kembali kebingungan, terutama yang berasal dari Stoney Courtier. Saudara Muda Linli sepertinya belum pernah bertemu Gu Zhe sebelumnya. Mengapa kamu tidak puas? Seorang murid dari Stoney Courtier bertanya. Seseorang memikirkan sesuatu dan segera berkata, Guru Gu Zhe, Penatuakin, memiliki hubungan yang baik dengan Penatuain. Mungkinkah Penatuakin ingin muridnya melawan Saudara Muda Lin karena Penatuain? Menurutku juga begitu. Lagi pula, Penatuain ingin muridnya, Wan San, melawan kakak muda Linli. Siapa yang mengira Wan San akan jatuh ke tangan kakak muda Linli? Banyak murid Stoney Courtier mengangguk setuju. Tentu saja mereka tidak berani berbicara keras-keras, dan hanya berdiskusi dengan lembut. Su Fei juga memiliki pendapat yang sama. Lagi pula, jika bukan karena itu, tidak peduli betapa arogannya Gu Zhe, dia tidak akan memilih Linlong seperti itu. Han Yu Eran mengerutkan alisnya erat-erat saat melihat situasi ini. Namun, kata-katanya tidak terlalu berbobot, dan kata-katanya sama sekali tidak berguna. Karena itu, dia hanya bisa menelan ketidakpuasannya. Andai saja Penatuasi Jin ada di sini, pikirnya dalam hati. Pada saat ini, wajar saja jika si Jin ada di sana. Satu kalimat dari si Jin mungkin akan membuat Penatuakin berpikir dua kali. Sebenarnya, aku belum pernah melihat kakak senior Gu Zhe sebelumnya. Tapi karena kakak senior Gu Zhe bilang aku tidak senang denganmu, maka aku tidak akan senang denganmu, kata Linlong acuh tak acuh. Kata-kata ini segera menyebabkan ekspresi Gu Zhe berubah menjadi jelek. Dia mencibir, kamu tidak berani mengakui apa yang kamu katakan. Aku, Gu Zhe, akan mengajarimu bagaimana menjadi orang baik hari ini. Begitu dia selesai berbicara, dia segera mengaktifkan seni iblisnya. Kemudian, dengan teriakan nyaring, dia menyerang Linlong dengan telapak tangannya. Di antara aura iblis yang melonjak, ada banyak tulang hitam yang tercampur. Jelas sekali bahwa Gu Zhe telah mengaktifkan Blackbound Palem sejak awal. Bukan karena dia tidak berani meremehkan Linlong, tapi karena dia ingin melukai Linlong dengan parah agar dia bisa menyelesaikan misinya secepatnya. Melihat lawannya telah menggunakan Blackbound Palem, Linlong segera mengeluarkan Sky Demon Blade miliknya. Bila iblis yang dibentuk oleh aura iblis membawa cahaya hitam yang aneh saat bertemu dengan telapak tulang hitam milik lawan. Bam! Kekuatan tumbukan menimbulkan suara ledakan. Lalu, keduanya mundur beberapa langkah. Sepertinya mereka berimbang. Wilayah Linlong tampaknya lebih rendah dari Gu Zhe, tetapi serangan mereka seimbang. Mengapa demikian? Seorang murid baru dengan pengalaman lebih sedikit bertanya dengan ragu. Murid yang lebih berpengalaman menjawab, ini karena pedang setan langit milik Linlong lebih kuat daripada telapak tulang hitam. Dengan demikian, hal ini menutupi perbedaan di tingkatan mereka, dan keduanya seimbang. Jadi begitu, murid baru yang ragu-ragu segera menyadari. Alangkah hebatnya jika aku juga bisa memahami seni iblis seperti pedang iblis langit. Dengan seni iblis seperti itu, aku akan mampu mengalahkan seseorang yang lebih kuat dariku. Seseorang langsung menjadi iri. Ada banyak orang seperti ini. Mereka semua memandang Linlong dengan iri. Mereka tidak tahu bahwa beberapa dari mereka tidak terlalu memikirkan pedang iblis langit milik Linlong ketika mereka berada di pavilion 10.000 iblis. Gu Zhe awalnya berpikir bahwa dia pasti akan menang dengan gerakan ini. Dia tidak menyangka situasinya akan menjadi seperti ini. Ekspresinya langsung berubah jelek. Dia berkata dengan dingin, pedang setan langit sesuai dengan namanya. Namun, kamu sama sekali bukan tandinganku jika hanya menggunakan pedang setan langit. Saat dia mengatakan itu, Gu Zhe mengaktifkan aura iblisnya sekali lagi. Dia masih menggunakan black bone palm. Perbedaannya adalah kali ini, aura iblis sebenarnya memiliki nyala api biru yang sangat aneh. Begitu api muncul, ruang di sekitar Gu Zhe menjadi sedikit gelap. Pada saat yang sama, aura yang pekat dan tidak menyenangkan memenuhi area tersebut. Niat membunuh seperti ini membuat mereka yang dekat dengan Gu Zhe merasa tercekik sejenak. Aku sudah lama mendengar bahwa api iblis tulang biru milik Gu Zhe sangat kuat. Benar saja, sungguh luar biasa saat digunakan. Api iblis tulang biru ini sepertinya lebih kuat dari terakhir kali aku melihatnya. Kekuatan Gu Zhe memang meningkat pesat. Setelah api iblis tulang biru ini muncul, tidak peduli seberapa kuat pedang iblis langit milik Lin Li, itu sama sekali bukan tandingan Gu Zhe. Dalam sekejap, kerumunan di tempat kejadian mulai berdiskusi. Tidak peduli siapa orang itu, mereka tidak mengira Lin Long akan menang. Mereka semua merasa bahwa Lin Long bukanlah tandingan api iblis tulang biru. Ujian penonton tentu saja membuat Gu Zhe semakin senang. Dia bahkan merasa seperti sedang melayang di udara. Lin Li, bagaimana? Api iblis tulang biru milikku sangat kuat, kan? Gu Zhe berkata dengan bangga. Kekuatan bukanlah sesuatu yang bisa digambarkan dengan kata-kata. Lin Long tersenyum dengan tenang. Dia tampak seperti tidak peduli sama sekali dengan api spiritual pihak lain. Cek-cek, beraninya kau memandang rendah api iblis tulang biru milikku. Maka aku akan membiarkanmu merasakan kekuatan api iblis tulang biru. Gu Zhe berkata dengan tegas. Begitu dia selesai berbicara, dia langsung menyerang Lin Long dengan telapak tangannya. Melihat telapak tangan pihak lain, Lin Long segera membalas. Aura iblisnya sekali lagi berubah menjadi pedang iblis. Yang berbeda dari sebelumnya adalah ada api hitam dan biru yang menyala di bilahnya. Jelas sekali bahwa Lin Long juga menggunakan api iblis merah miliknya. Namun, dia tidak menampilkan bentuk terkuat dari api iblis merah. Dalam sekejap, pedang iblis yang membawa cahaya hitam aneh dan api hitam dan biru menebas ke arah Gu Zhe. Tebasan Lin Li tampak mengejutkan, tapi itu tidak sebanding dengan api iblis tulang biru. Setelah gerakan ini, Lin Li mungkin akan dikirim terbang oleh Gu Zhe. Pikiran ini terlintas di benak sebagian besar orang yang hadir. 999 Berdengung Dengan suara ini, pedang iblis Lin Long dengan kejam menyerang Aura iblis yang dilepaskan Gu Zhe. Kemudian, keduanya mundur. Sepertinya mereka berimbang. Situasi seperti itu menyebabkan semua orang yang hadir melebarkan mata. Mereka tidak menyangka Lin Long masih bisa bertarung imbang bahkan setelah Gu Zhe menggunakan api setan tulang biru. Apa yang sedang terjadi? Seseorang yang tidak tahu langsung bertanya. Itu karena pedang lubang setan langit milik Lin Li. Kita telah meremehkan pedang setan langit. Teknik iblis yang dipilih sebagai yang paling kuat di dunia oleh roh susunan dari pavilion segudang iblis tidaklah sesederhana yang kita duga. Tentu saja, api spiritual Lin Li juga tidak bisa diremehkan. Namun, dibandingkan dengan pedang iblis langit, api itu masih terlalu lemah. Seseorang menambahkan. Apakah pedang iblis langit benar-benar sekuat itu? Seseorang bertanya dengan tidak percaya. Pada saat ini, mereka secara alami iri pada Lin Long karena mampu memahami teknik iblis di pavilion segudang iblis. Kita semua meremehkan pedang iblis langit. Aku tidak menyangka pedang itu sekuat itu. Pada saat ini, seorang tetua di bawah panggung tidak bisa menahan diri untuk tidak menghela nafas. Ya, kami memang meremehkannya. Beberapa tetua di samping tetua itu mengangguk setuju. Sedangkan untuk Guze, ekspresinya menjadi semakin jelek. Dia sudah menggunakan api iblis tulang biru miliknya, tapi dia masih tidak bisa melakukan apapun pada Lin Li. Ini menarik. Api iblis tulang biru milik Guze masih belum bisa menjatuhkannya. Aku khawatir mereka harus bertarung sampai mati untuk menentukan siapa yang lebih kuat. Itu belum pasti. Kudengar api iblis tulang biru milik Guze punya kartu truf yang lebih kuat. Dengan kata lain, serangan tadi bukanlah kekuatan sebenarnya dari api iblis tulang biru. Bukankah itu berarti Lin Li pada akhirnya akan kalah dari Guze? Tentu saja. Apakah menurutmu Guze telah menyanyiakan dua tahun waktunya di sini? Saat ini, terjadi kesibukan diskusi. Kebanyakan orang masih optimis terhadap Guze, dan hanya sedikit yang merasa Lin Long mungkin bisa menciptakan keajaiban. Lin Li, aku tidak menyangka bahwa api iblis tulang biru milikku masih belum mampu mengalahkanmu. Kata Guze lalu mengganti topik. Namun, pada akhirnya kamu tetap akan dikalahkan olehku. Benar saja, Guze memiliki kartu truf yang lebih kuat. Banyak orang diam-diam mengangguk saat melihat penampilan Guze. Pada saat inilah Guze tiba-tiba mengeluarkan tulang giok dari dadanya. Tulang gioknya tampak sangat jernih, tetapi ada banyak tanda hitam yang berkedip di sana. Apa itu? Seseorang berseru. Ini adalah harta karun yang mirip dengan pedang rune. Seseorang yang berpengalaman berteriak. Mendengar perkataan seorang murid, seorang tetua menganggup dan berkata, Benar, ini seperti pedang rune. Namun, tulang giok ini seharusnya disebut tulang rune. Jarang sekali menemukan tulang rahasia seperti itu. Hanya ada sedikit di gerbang suci kita. Guze sebenarnya memiliki satu di tangannya. Sungguh tak terduga. Seorang tetua di samping tetua itu berseru. Adapun tetua lainnya, mereka semua memandang tulang giok di tangan Guze dengan iri. Benar, tetua sen benar. Tulang giok milikku ini adalah tulang simbol. Namun, tulang simbol milikku ini berbeda dari tulang simbol biasa. Tulang ini memiliki efek yang saling melengkapi dengan api iblis tulang biru. Ketika keduanya jika digunakan bersama-sama, kekuatannya bahkan lebih besar dibandingkan bila digunakan sendiri-sendiri. Guze menjelaskan di atas panggung ketika dia mendengar seorang tetua berbicara. Tentu saja, wajahnya dipenuhi rasa bangga saat dia menjelaskan. Lagipula, bahkan para tetua ini tidak memiliki tulang rahasia seperti itu. Ini sebenarnya tulang rahasia seperti ini. Mendengar kata-kata Guze, kerumunan itu secara alami menghela nafas. Mereka awalnya mengira bahwa saudara muda Lin akan mampu menciptakan keajaiban, tetapi siapa sangka Guze akan memiliki tulang rahasia seperti itu. Untuk sesaat, para murid stone kourtyard berkeringat dingin untuk Lin Long. Tiba-tiba, Guze menatap Lin Long dan berkata dengan dingin, Lin Li, aku akan membiarkanmu merasakan tulang rahasia ini. Begitu dia selesai berbicara, dia mengaktifkan teknik iblisnya sekali lagi. Mereka yang memperhatikan tulang rahasia di tangannya langsung terkejut. Itu karena tulang rahasia yang awalnya berkilau dan tembus cahaya tiba-tiba memiliki tanda hitam yang tak terhitung jumlahnya berkedip-kedip di atasnya. Saat tulang rahasia itu berkedip, tulang rahasia yang awalnya sebening kristal tiba-tiba berubah menjadi biru. Di saat yang sama, penonton bisa merasakan aura pembunuh di udara menjadi lebih kental. Api setan tulang biru. Mengikuti raungan marah Guze, dia langsung melambaikan tulang giok di tangannya dan menyapukannya ke arah Lin Long. Dalam sekejap, gelombang aura iblis yang berkali-kali lebih kuat dari sebelumnya menyerang Lin Long. Sebelumnya, tulang giok hanya berupa tulang yang tampak istimewa, namun sekarang, tulang tersebut sudah menjadi senjata tajam yang dapat membunuh tanpa meninggalkan bekas. Di bawah panggung, Sufei tanpa sadar berteriak, Saudara Mudalin, hati-hati. Serangan Guze terlalu kuat. Dia tidak bisa tidak merasa khawatir pada Lin Long. Selain Sufei, Lu Lingling dan murid-murid Stone Kourtyard lainnya semuanya sangat gugup. Melihat aura iblis biru datang ke arahnya, ekspresi Lin Long tidak berubah. Aura iblis di tubuhnya sekali lagi berubah menjadi pedang iblis, yang diayunkannya untuk menghadapi serangan itu. Namun, kali ini, cahaya hitam pada pedang iblis itu bersinar lebih terang. Tak hanya itu, api hitam dan biru yang bergantian juga menyala dengan ganas. Bang! Kekuatan tumbukan membuat satu sosok terbang, sementara sosok lainnya hanya mundur beberapa langkah. Setelah melihat ini, wajah orang-orang di Stone Kourtyard menjadi gelap. Orang yang dikirim terbang adalah Lin Long. Mereka tidak bisa tidak melihat Lin Long dengan cemas, takut dia akan terluka parah. Yang membuat mereka lega, Lin Long dengan cepat berdiri setelah mendarat di tanah. Meskipun dia tampak terluka ringan, itu tidak serius. Memang benar, Lin Li bukan tandingan tulang giyok ini. Meskipun Lin Li jauh lebih lemah dari tulang giyok ini, penampilannya kali ini sudah cukup untuk dia dihargai oleh gerbang suci kita. Segera, kerumunan itu terlibat dalam diskusi yang memanas. Mereka merasa pertempuran seharusnya berakhir di sini, tapi Guze jelas tidak menyerah. Karena di saat berikutnya, aura iblis keluar dari tubuhnya sekali lagi. Adapun tulang giyok di tangannya, berubah menjadi biru pada saat bersamaan. Seribu! Guze belum menyelesaikan misinya. Terlebih lagi, Lin Long baru saja mempermalukannya beberapa kali. Bagaimana dia bisa membiarkan Lin Long pergi begitu saja? Oleh karena itu, dia bersiap untuk memberikan pukulan fatal pada Lin Long sebelum dia bisa mendapatkan kembali pijakannya. Elder Kin, ini bertentangan dengan tujuan kompetisi gerbang suci kita. Han Yu Eran, yang berada di bawah panggung, segera berteriak pada guru Guze, Penatua Kin. Han Yu Eran tidak akan memilih untuk menyinggung murid biasa. Namun, dengan kinerja Lin Long yang luar biasa, dia secara alami harus melindungi Lin Long. Jika tidak, si Jin pasti akan menyalahkannya saat dia kembali. Guru Han Yu Eran, pemenangnya belum ditentukan. Apa tujuan pembicaraan ini? Selain itu, Anda tahu bahwa murid Anda Lin Long akan kalah. Siapa tahu, dia mungkin akan membalikkan keadaan nanti. Kata Penatua Kin dengan ekspresi cemberut setelah mendengar kata-kata Han Yu Eran. Meskipun dia mengatakan bahwa Lin Long dapat membalikkan keadaan, semua orang yang hadir dapat mengetahui bahwa Penatua Kin sedang berusaha mencari alasan atas tindakan muridnya, Guze. Penatua Kin ini benar-benar tidak tahu malu. Para murid dari Stoneko Urtyar tidak bisa menahan diri untuk tidak mengutup dalam hati mereka. Namun, mereka hanya bisa melakukannya karena tidak bisa mengendalikan situasi. Bahkan Lin Long di atas panggung belum mengaku kalah. Saat itu, Han Yu Eran hanya bisa duduk santai dengan ekspresi cemberut. Saat ini, dia hanya bisa berharap keajaiban terjadi. Setidaknya, Lin Long tidak akan terluka parah. Api setan tulang biru. Sementara semua orang memikirkan berbagai macam hal, Guze meraung marah lagi dan mengayunkan tulang diok di tangannya ke arah Lin Long. Begitu tulang diok diayunkan, jantung semua orang berdetak kencang. Jelas sekali bahwa Guze telah menggunakan kemampuan terkuatnya. Dia telah melukai Lin Li dan membuatnya tidak bisa membalas. Serangan ini pasti akan melukai Lin Li. Itulah pemikiran yang ada di benak setiap orang. Namun, ketika pandangan mereka beralih ke Lin Long, mereka langsung terkejut karena api Lin Long tidak lagi berganti-ganti antara hitam dan biru. Sebaliknya, warnanya merah tua. Mereka tidak menyangka api spiritual Lin Li akan mengalami perubahan seperti itu. Kebanyakan orang berseru dalam hati ketika mereka melihat api merah. Yang mengejutkan mereka bukan hanya perubahan warna api spiritual Lin Long, tetapi juga fakta bahwa aura Lin Long segera menjadi lebih kuat. Dia sudah lama mendengar bahwa Lin Li memiliki api spiritual yang sangat istimewa, tapi dia tidak menyangka itu benar. Mereka yang telah mendengar bahwa Lin Long memiliki api spiritual berseru dalam hati mereka. Saat pikiran semua orang berpacu, pedang iblis dengan cahaya hitam aneh dan api merah tua sekali lagi menyerang aura iblis yang dilepaskan Guzeh. Yang mengejutkan semua orang, pedang iblis Lin Long membuat Guzeh terbang dengan suara, ledakan, yang teredam. Tepat ketika semua orang mengira Guzeh akan dihempaskan ke tanah, sosok Guzeh tiba-tiba berhenti di udara karena sepasang sayap tanpa sadar muncul di punggungnya. Sayap kigelap, aku tidak menyangka Guzeh telah menjadi puncak Marsial Lord. Dalam sekejap, banyak orang di tempat kejadian berseru kagum. Terutama para murid sekolah iblis yang kekuatannya belum mencapai ranah raja bela diri. Namun, pujian seperti itu membuat wajah Guzeh semakin tidak sedap dipandang. Meskipun dia telah menjadi puncak Marsial Lord, dia dipukuli dengan sangat menyedihkan oleh Lin Long. Aku tidak percaya api iblis tulang biruku akan kalah darimu. Guzeh meraung dengan enggan. Kemudian, dia terbang kembali ke panggung dan mengaktifkan teknik iblisnya lagi. Guzeh, jangan melihat Guzeh akan melawan Lin Long secara langsung, tuannya, Penatuakin, tidak bisa menahan diri untuk tidak berteriak. Tapi Guzeh tidak mendengarkan. Dia merasa bahwa dia dirugikan dalam serangan sebelumnya adalah sebuah kecelakaan. Selama dia menggunakan kekuatan penuhnya lagi, dia akan mampu melukai lawannya dengan parah. Jadi, dia menyapukan tulangnya ke arah Lin Long lagi. Melihat aura iblis Guzeh, Lin Long tersenyum tipis, lalu sekali lagi mengayunkan pedang iblisnya. Detik berikutnya, pedang iblis yang dibentuk oleh aura iblis, dengan cahaya hitam aneh dan api merah, menyerang Guzeh lagi. Asteris Bang! Ledakan lain terjadi, dan Guzeh dikirim terbang lagi oleh Lin Long. Yang berbeda dari sebelumnya adalah kali ini lengannya langsung dipatahkan oleh Lin Long. Aku baru saja memberimu kesempatan, tapi kamu masih datang untuk mencari pemukulan. Kamu tidak bisa menyalahkanku untuk ini, kata Lin Long sambil tersenyum acuh tak acuh. Mendengar suara Lin Long, Guzeh hampir pingsan karena marah. Baiklah, Lin Li adalah pemenang pertandingan ini, kata sesepuh yang menjadi juri di atas panggung tepat waktu. Guzeh tentu saja marah, tapi saat ini dia terluka parah dan bahkan tidak bisa bangun. Bagaimana mungkin dia bisa menjadi tandingan Lin Long? Api spiritual macam apa itu? Sebenarnya sangat kuat. Api iblis tulang biru sudah cukup kuat. Ditambah dengan tulang rahasia itu, dia benar-benar tak terkalahkan melawan prajurit dengan level yang sama. Siapa sangka api spiritual Lin Li bahkan lebih kuat lagi? Kalau saja aku punya api spiritual dan teknik iblis seperti itu, akan sangat mudah bagiku untuk membunuh musuh dengan level yang lebih tinggi. Dalam sekejap, kerumunan mulai berdiskusi lagi. Mereka secara alami dapat mengatakan bahwa alasan mengapa Lin Long menang dengan mudah adalah karena kekuatan api spiritualnya. Saat mereka berdiskusi, mereka semua memandang Lin Long dengan sangat iri. Mereka merasa keberuntungan Lin Long terlalu bagus. Dia tidak hanya memahami teknik iblis seperti pedang iblis langit, tetapi dia juga memperoleh api spiritual tersebut. Di bawah panggung, para tetua juga berdiskusi. Jika ada murid klan iblis yang memperhatikan orang-orang ini, mereka akan menyadari bahwa wakil pemimpin klan ada di antara mereka. Wakil pemimpin klan belum pernah menonton pertandingan ini sebelumnya. Dia datang hanya untuk menonton karena dia mendengar seruan kaget datang dari kerumunan. Siapa sangka dia akan melihat pertandingan seru begitu dia tiba. Pada saat ini, topik yang paling banyak mereka diskusikan adalah api spiritual Lin Long. Bagaimanapun, Guze sudah menggunakan tulang rahasia, tapi dia masih kalah dalam keadaan seperti itu. Itu menunjukkan betapa kuatnya api spiritual Lin Long. Api spiritual macam apa itu? Mengapa begitu kuat? Seorang tetua bertanya kepada orang di sampingnya. Saya tidak tahu tentang itu. Seseorang menggelengkan kepalanya. Secara logika, api spiritual seperti itu seharusnya tidak diketahui. Seseorang bingung. Setelah berdiskusi cukup lama, mereka masih belum bisa mengambil kesimpulan. Pada saat ini, seorang tetua yang selama ini diam tiba-tiba berkata, saya terus merasa bahwa saya pernah melihat api rohani ini di suatu tempat sebelumnya, tetapi saya tidak ingat di mana. Mendengar kata-katanya, seorang tetua buru-buru berkata, cepat dan pikirkan baik-baik. Namun, setelah berpikir sejenak, tetua itu masih menggelengkan kepalanya tanpa daya. Saat semua orang merasa tidak berdaya, wakil pemimpin klan tiba-tiba berkata, setelah mendengar kata-kata Penatuasen, saya juga merasa bahwa saya pernah melihatnya di suatu tempat sebelumnya. Hanya saja saya tidak dapat mengingat di mana. Saya pikir kita sebaiknya bertanya saja kepada orang yang dimaksud, Lin Li. Tidak perlu menebak-nebak terlalu banyak, kata seorang tetua. Ya, itulah yang harus kita lakukan. Mendengar ini, banyak tetua yang setuju. Kalau begitu, setelah kompetisi ini, aku akan bertanya padanya. Wakil pemimpin klan mengangguk. Setelah beberapa saat, semua 25 pertandingan berakhir. Setelah istirahat, itu akan menjadi pertandingan bagi kelompok yang kalah. Yang membuat masyarakat Stone Coirtiard merasa menyayangkan adalah murid yang masuk kelompok pecundang masih belum bisa lepas dari nasib tersingkir. Dengan kata lain, selain Lin Long, semua murid baru dari Stone Coirtiard telah tersingkir. Terima kasih telah menonton!